selamat menikmati hasil kapitulasi kasus COVID di Provinsi Kepulauan Riau Data terbaru yang kami terima 6 Oktober ini melalui Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau menjelaskan bahwa terjadi penambahan kasus positif sebanyak 17 orang dengan kumulasi kasus total mencapai 2.282 orang sementara kumulasi keseluruhan kasus disini ada dijelaskan sebanyak 2.387 orang ini kita akan lihat angka apa perbedaan antara kolom biru dengan merah jambu ini kemudian kasus aktif terjadi penurunan berarti ada 19 orang yang sembuh dari COVID di Kepri jadi orang yang masih dalam perawatan di isolasi di rumah sakit atau di isolasi mandiri sebanyak 550 orang sedangkan pasien sembuh saat ini tercatat 1.777 orang tercatat ada penambahan positif sembuh sebanyak 36 orang meninggal hari ini tidak ada jadi kumulasi total meninggal dari per 6 Oktober ini sebanyak 60 orang dari sini kita akan melihat perkembangan kasus per provinsi di mana di Kota Batam terkonfirmasi positif sebanyak 1.741 orang dalam hal ini ada penambahan 8 orang sisa kasus aktif berarti yang mendapatkan perawatan tersisa sebanyak 483 orang sembuh di Batam di Batam 1.211 orang dan yang meninggal posisi tertinggi masih di Batam 47 orang di Susul Kota Tanjung Pinang terkonfirmasi positif sebanyak 304 orang ada penambahan 9 orang dengan kasus aktif yang masih dirawat di Kota Tanjung Pinang sebanyak 15 orang sembuh sebanyak 282 orang jadi hari ini tambah 4 orang sembuh ya di Bintan sendiri terkonfirmasi positif 190 yang aktifnya saat ini dirawat 46 orang kemudian sembuh di Bintan 141 orang di Karimun juga terkonfirmasi ada 44 orang tidak ada penambahan kasus pada hari ini selasa 6 Oktober 2010 sisa pasien yang dirawat tinggal 6 orang sembuh 37 orang meninggal 1 orang untuk Kabupaten Lingga tidak ada yang dirawat lagi status hijau Natuna data kosong semua jadi hijau Anambas juga Kabupaten Anambas tidak ada kasus lagi hijau juga nah di Tim Gugus Capri juga mencatat ada kasus-kasus yang selama ini yang membuat terjadi penambahan ada ada kluster dari kapal kapal KM Kelut kemarin terkonfirmasi 29 orang sudah sembuh 29 orang jadi 100% sembuhnya sabuk nusantara juga 100% sembuh 3 orang ada WNA Ukraina 6 orang 100% sembuh juga nah ada pekerja migran Indonesia yang berasal dari 2 Batam masuk ke Batam terkonfirmasi 56 orang sembuh 55 meninggal 1 orang sementara pekerja migran dari luar Tanjung Pinang TPI kasus ada 11 kasus yang aktif tidak ada lagi sembuh 11 orang jadi 100% sembuh yaitu penyebaran covid di Provinsi Kepulauan Riau per tanggal 6 Oktober tapi kita akan lihat rincian di bagannya ya ini Batam seperti biasa kita yang paling menganalisa melihat peta penyebaran covidnya ya ya hari ini betul apa kata kepala dinas kesehatan kota Batam mulai terjadi penurunan jumlah kasus kalau seandainya di akhir-akhir Oktober minggu keempat Oktober 400 kasus seminggu sekarang 8 kasus per hari jadi memang betul ada penurunan semoga ini trend yang bagus mungkin proses rajia yang digelar tim covid untuk mendisimpikan masyarakat dengan menerakan denda serta kerja berpengaruh semoga ini yang terbaik ya ini konfirmasi positif ini rincian daripada tim covid kota Batam apa ya nah ini peta ya untuk peta hasil yang tadi tambah positif merupakan data 5 Oktober yang kita terima tadi sore tadi makanya kita gabungkan antara 6 Oktober yang punya provinsi dengan Batam yang tanggal 5 Oktober biasanya baru besok pagi jadi baru disampaikan tentang data positif tanggal 6 Oktober pada tanggal 7 Oktober Rabu besok seperti tidak ada perubahan masih merah merona di berapa kecamatan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 kecamatan di Batam Merah Merona 1 kecamatan di Nongsa Merah Jambu dan Bayengkong Abad Tuhampar juga Merah Jambu kalau dilihat jumlahnya Batam kecamatan Batam Kota ada 432 orang posisi kedua kecamatan Sebuduk ada 319 orang sekupang sebanyak kecamatan sekupang 229 kemudian dimana lagi urutannya semoga menjelang pemilihan pemilu jumlah ini semakin menurun nah ini juga kita lihat ada pertambahan pemerintah Kabupaten Karimun per 5 Oktober juga penambahan kasus positif 27 yang seperti kita bilang kasus dirawat 8 orang meninggal 1 sembuh 38 dimana data benar provinsi mungkin ya mungkin yang terlambat mungkin provinsinya sudah betul ya ini yang terlambat kita bacakan rapid test ya ini belum nampak data yang kita pakai jadi jadi memang kalau dari perperintah Kabupaten Karimun ini datanya cukup ribet juga ya melihatnya tapi memang lebih terinci di Kabupaten Karimun dia masuk per kecamatan serta rumah sakit ya penanganannya cukup ya ini mungkin data Karimun cukup panjang ya tapi mau kita ambil saja intinya di 5 Oktober ini konfirmasi positif 47 dirawat aktif 8 orang mungkin hari ini Karimun dah yang sembuh ya kalau seandainya tanggal 6 hari ini muncul ya meninggal 1 ya Karimun masih zonanya sudah kuning ya kita juga masuk ke kota Tanjung Pinang rekap kota Tanjung Pinang kita lihat penambahan kasus 3 warga Tanjung Pinang terkonfirmasi positif kasus ini terdiri 1 laki-laki 2 perempuan apakah ya usia 16 tahun konta herat 40 tahun bergejala 52 tahun bergejala warga Bukit Bestari 2 orang 1 kecamatan warga kecamatan Tanjung Pinang Timur ini penjelasannya oke jadi ternyata R nya RA 52 sejam Bukit Bestari bergejala perjalanan ke Batam wow dari Batam ya orang Tanjung Pinang oke kita langsung ke inti poinnya mungkin yang ini yang mungkin pemirsa tunggu datanya 9 orang pan 8 tadi ya jadi berarti tanggal 5 Oktober ini 9 orang terdiri 6 laki-laki 3 perempuan beritanya disini menjelaskan warga Taman Marselia warga kawasan Perumanseraya ini Marselia di atas kemudian kawasan Perumanseraya Melaka Terminitori masuk lagi jadi Terminitori mungkin menjalar nah ini ada anggota TNI yang tinggal di kawasan Perumahan Bandara betul-betul besar anggota TNI yang tinggal 2 orang anggota TNI mungkin angkatan laut angkatan bandara karena di Perumahan Bandara kita tidak tahu dan terakhir Bandilapannya pelaut berarti ini ada yang salah ini mungkin Bandilapan sini yang menjadi 9 koreksi untuk tim apakah Bandilapan ini apakah 9 kesimpulan tetap sama data rilisnya sama terjadi kembali penurunan tingkat kedisiplinan kalau TNI kena kedisiplin nggak ya ya itu aja deh setelah pemirsa menanggapi seperti apa namanya penyakit tentu semua orang bisa dirimbas semoga leka sembuh pengkawan para masyarakat yang yang terdata di sini oke untuk pasien sembuh di sini tanggal 5 Oktober Senin ada Tuan Rahadian Irman Sah Rusuna Wajam Sostek Ardian Zayan Khalil Mustahan Anita Sahri Christian Elizabeth Afif Sanjulung Afif Fadil Pari Asrama Baloy Ini Tuan ya Ya Kita lihat di sini Karawan Swasta Filip mulai sembuh lagi Jadi memang Tawasan ITVK Afatits Amtek Engineering Jadi memang data-data ini menjelaskan memang pekerja dan atau pekerjaan industri memang ter rawan ya tapi Alhamdulillah sembuh semuanya ini ada juga Tuan Ahmad Widianto Kampung Dalam Kelurahan Balai Indah Lugub Bajah Karawan Swasta Indomaret Ayo Indomaret nih ada satu masuk tapi udah sembuh Alhamdulillah ini Asimptomatik berarti memang kepada penjelasan dari jenaz Perum Galaksi Blok D Permah Mansang Permai yang jadi perhatian pemerintah atau tim kugus biasanya suspek suspek adalah orang-orang yang membawa virus sementara bukan membawa virus ya apa orang-orang yang gejalanya yang ter dekat dengan gejala covid itu sendiri sementara asimptomatik ini lebih kepada pasien bergejala ringan tapi ada hubungan kontak dengan positif sebelumnya jadi seperti penjelasan kalau asimptomatik dirau di SKI Galang dan biasanya setelah 7 hari maksimal dilakukan pembantauan tidak ada hasil swab negatif maka akan disilakan pulang lagi itu dulu pemeriksa jika ada salah-salah kata kami mau maaf karena kami cuma membahas data dan jika data informasi ini bermanfaat bagi anda yang di luar Batam untuk mengikuti perkembangan kasus covid di Provinsi Capri Batam Karimun Tanjung Pinang dan Bintan jika data ini berbuat silahkan dibagi ke sejumlah media sosial yang anda miliki Assalamualaikum Rabtulahi wabarakatuh terima